Intro Kita bisa melihat parameternya dari pembalutnya Walaupun sekali lagi ini sangat subjektif Pembalut apa dulu nih? Umumnya pembalut pada umumnya lah yang dipakai pada orang mens Biasanya itu bersekitar 2-5 pembalut per hari Nah awalnya keluar biasanya darah mens itu berwarna agak merah Agak terang lah ya Jadi tidak terlalu merah gelap ya Nah seperti itu dan seperti layaknya bau darah Ya seperti kayak bau darah mungkin agak sedikit anjir seperti itu Tapi intinya musinya dia makin berkurang Bahkan lama-lama sehingga ada kecoklatan kemudian dia berhenti Umumnya darah mens itu dia tidak bergumpal-gumpal Dia tidak seperti ayahnya bekuan apa tidak kayak agar-agar Dia cair Tapi kalau wanita mens kemudian sudah keluar darah banyak Bahkan keluar kayak agar-agar jadi agak sedikit padat Itu menunjukkan darah mensnya kebanyakan Dan itu tidak normal Kenapa dia bisa terbentuk seperti itu? Karena faktor pembukuan darah di badannya Lari semua ke sana untuk membekukan darah itu Akibat darahnya menjadi tidak cair Menjadi sedikit padat Karena badan pasti meresponkan Ini tidak mungkin nih darah normal Harus saya berhentiin Jadi itu salah satu parameter kita Nah kalau itu yang terjadi ya harus kita periksa Gangguan mens Itu cuma dibagi Dia terlalu sering datangnya Terlalu sering dengan kata lain Belum 21 hari Belum 3 minggu dia sudah dapat mens Jadi taruh lah baru 2 minggu berhenti Tau-tau sudah mens Itu tidak normal Atau dia kelamaan Lebih dari 5 minggu Lebih dari 35 hari Belum dapat-dapat mens juga Itu jarang-jarang berarti dapatnya Jadi ada keseringan Ada yang jarang Ada juga dari jumlah Volume Ada yang banyak Pembalut lebih dari 6 per hari Ada yang kurang Ada juga dari lamanya dapat mens Biasanya mens itu kan 3 sampai 7 hari Iya kan? Jadi kalau kurang dari 3 hari Dia terlalu cepat berhenti mensnya Tapi kalau lebih dari 7 hari Juga kelamaan Jadi biasanya gangguan mens itu cuma itu Nah kalau masalah dari warna Kurang lebih mestinya sama Bagi orang yang Normal ya Kecuali kalau mamanya dia ada penyakit-penyakit lain Mohon maaf Mungkin bagi pengidap Kanker cervix Ya itu pasti disertai dengan ada Bau-bau yang Tidak mengenakan ya Karena darah mens keluar Perdarahan dari cervix juga Disertai dengan ada mungkin Proses infeksi disitu Jadi biasanya juga Ditambah lagi sel-sel kankernya ya Jadi itu biasanya ada bau busuk Tetapi kalau wanita itu semua sehat Mesti tidak ada masalah Mestinya sih kurang lebih sama Sampai jumpa di video selanjutnya